Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat bertemu kembali nah sekarang kita berada di kotak Sydney ya sudah berada di bangunan yang cukup tinggi ya kota Sydney yaitu Sydney Tower tingginya lumayan ya kalau sampai ke ada antena ada pemancar lebih kurang 305 meter tapi kalau apa yang di deknya ini hanya sekitar 205 meternya jadi tidak begitu tinggi seperti misalnya lebih tower di kuala lukur manusia yang 450 meter kalau tidak salah tapi lumayan ini kita bisa melihat pemandangan di sekitar power ini atau makanan kota Sydney walaupun dan semuanya karena terlalu misalnya Opera House yang bisa dilihat dari sini tapi terhalangi dengan gedung-gedung tinggi jadi tidak begitu jelas ya tapi kita sekarang berada di pembangunan yang cukup terkenal ini dimana sini tower ini dikirikan ya baru juga yang tidak terlalu selamat jadi dikirikan dengan center point karena itu dia juga semua center point power jadi sebenarnya ini adalah untuk konservasi jadi 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 power atau Sydney tower ini sebenarnya terletak di center point power Westfield ke center point power ini dan sini lokasinya bukas di Australia di Sydney Tower ini dibangun tahun 19-19 dulu kurangga tapi selesainya tuh 1981 jadi belum lebih lama seperti misalnya penara Epo Paris itu dari tahun 100 haun kalau ini 1.800an kalau ini tahun 1941 mungkin kurang baru-baru ke siang 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 dulu-durun kita melihat suasana kita bisa naik ke atas lagi kita bisa langsung melihat terbuka dan malah disana kabarnya ada yang di sini dari power ini dan power ini waktu power ini memang tersemarai bukan terlambat kita waktu itu dia memilih ada seorang perempuan lusia 21 tahun maka padahal waktu itu harus memakai menamat bahkan pada tahun yang sama juga ada seorang yang juga moncat dari sekalian jadi kita cukup keliling sini aja hari dulu-duruh kita melihat-lihat situasi signitori selamat menikmati 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 selamat menikmati